Kasus COVID-19 di Bali masih tergolong tinggi, tak terkecuali di Kabupaten Kelungkung. Untuk itu pemerintah daerah di Kabupaten Kelungkung bersama sejumlah pihak kembali turun ke masyarakat, membagikan masker dan langsung wajib memakainya untuk mencegah penularan virus corona yang hingga kini belum jelas antivirusnya. Bupati Kelungkung Inyoman Swirte mengaku saat ini terjadi penambahan yang cukup banyak setiap harinya di Kelungkung. Sedangkan kesembuhan masih sedikit sehingga dinyatakan zona merah. Dan untuk rawat inap di rumah sakit lebih dari 70 orang, sedangkan yang tanpa gejala dirawat di rumah masing-masing bersama desa adat masing-masing. Saat ini untuk Kelungkung peningkatan pandemi COVID-19 ini terjadi dari klaster tenaga medis dan perkantoran. Yang positif terus meninggi dan yang sembuh juga lebih sedikit daripada yang positif, yang konfirmasi positif. Maka Kabupaten Kelungkung bersama beberapa kabupaten lain sekarang masuk zona merah. Dan tentu hari ini kita harus waspada, namun kita tidak boleh mempunyai rasa takut yang berlebihan sampai-sampai nanti kita tidak berani keluar. Terutama saya sebagai Kabupaten Bangli, jelang penerapan perda dan perbub protokol kesehatan, tim gabungan kepolisian TNI dan Satpol PP membagikan masker gratis di Jalan Murah Rai Kabupaten Bangli. Para pengguna jalan yang tidak menggunakan masker juga diberikan imbauan agar selalu menggunakan masker dan menaati protokol kesehatan COVID-19. Terkait masalah peraturan bupati maupun peraturan gubernur nomor 39 tahun 2020 terkait pelaksanaan protokol kesehatan khususnya penggunaan masker. Dimana kami membagikan masker kepada masyarakat sekaligus mensosialisasikan terkait pergub maupun peraturan gubernur dimaksud. Dimana nanti tanggal 7 September kita akan melaksanakan kegiatan pendisiplinan disertai dengan denda sesuai dengan peraturan bupati dimaksud. Sementara perda protokol kesehatan di Kabupaten Bangli akan mulai diberlakukan mulai 7 September 2020. Nantinya warga yang tidak menggunakan masker di tempat-tempat umum akan langsung ditindak dan diberikan sanksi denda sebesar 100 ribu rupiah. Budi Krista, Iwayan Hobiana, Kompas Dewata Sampai jumpa di video selanjutnya.